Pemirsa lima murid pelaku pelecehan seksual terhadap teman kelasnya di Bola Angmongondow, Sulawesi Utara ditetapkan menjadi tersangka. Kelima tersangka yang masih di bawah umur menjalani wajib lapor dengan didampingi orang tuanya. Lima murid pelaku pelecehan seksual terhadap teman kelasnya di Bola Angmongondow, Sulawesi Utara ditetapkan menjadi tersangka setelah dilakukan penyelidikan sejak kemarin. Kelima tersangka yang masih di bawah umur tidak ditahan karena masih berstatus siswa aktif dan orang tua masing-masing menjamin anaknya. Meski tidak ditahan, kelima tersangka harus menjalani wajib lapor setiap hari. Siang tadi kelima tersangka datang didampingi orang tua. Sekitar jam 1 atau sampai jam 3 sore, pasangan gelar. Jadi statusnya dari didik, kita naikkan jadi tingkat sidik. Jadi disini sudah ada anak berhadapan dengan hukum, lima orang kita tetapkan sebagai tersangka dan satu orang korban yang tersangka. Dari kelima tersangka, dua diantaranya dikenakan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman minimal lima tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara. Sementara tiga tersangka lainnya dikenakan pasal 5556 KUHP karena turut serta membantu aksi pelecehan seksual. Rekaman video berdurasi 25 detik ini viral di media sosial sejak Senin kemarin. Dalam video, dua orang siswa dan dua orang siswi melecehkan korban, sementara satu siswa lainnya merekam aksi temannya. Dari Kabupaten Bolaang, Mongondo, Sulawesi Utara, Ristan Labenjang, INews, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.